Antara warga LDII dengan mantannya, siapakah yang benar? Jamaah yang tergabung dalam organisasi lembaga dakwa islam indonesia LDII Menuding bahwa mereka yang keluar atau dikeluarkan dari kelompoknya itu sebagai murtadun Yang artinya keluar dari islam Berarti kembali kepada alam jahiliah yang mati sewaktu-waktu kekal di neraka Hal itu selalu dijadikan bahan nasihat oleh para pembesar kelompok islam jamaah Yang tergabung dalam ormas LDII lembaga dakwa islam indonesia Perang Mubalek-Mubalek yang terpengaruh Itu tidak bisa terima kalau kita mengkafirkan orang Saya jamaah Terutama para Mubalek dan Mubalekot ya Ini saya mendengar sendiri saudara Nah disini saudara jamaah Terutama para Mubalek-Mubalek disini ya Para Mubalek murid disini Kita harus yakin dan mantap dengan sabar Rasulullah SAW Sementara di pihak lain Yakni mereka yang keluar dan dikeluarkan dari jamaah LDII itu Menyebutkan bahwa jamaah LDII salah Karena mereka berakidah takfiriyah Warga LDII yang mengkafirkan kaum muslimin Yang tidak bergabung dalam kelompoknya Dan tidak berbaid kepada amirnya Bahkan dikatakan terancam neraka Karena melakukan bid'ah akidah Maka pertanyaannya Siapakah yang benar diantara warga LDII kah Atau dengan mantannya Maka untuk menjawab pertanyaan ini Sebenarnya sangatlah mudah Karena Allah bersama Rasulnya Sudah memberi pakum Bahwa ketika terjadi perselisihan Hendaklah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Di dalam surat Anissa ayat 59 Allah berfirman Artinya Jika kalian berselisih dalam suatu hal Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Dan hari akhir Yang demikian itu Lebih utama bagimu Dan lebih baik akibatnya Banyak sekali yang hafal dalil-dalil di atas Bahkan para pembesar-pembesar Kelompok Islam Jemaah Atau LDII Hapal di luar kepala dengan dalil itu Pertanyaannya Siapa yang harus menjadi penengah Ketika antara dua pihak ini Benar-benar berkehendak Untuk mengembalikan Menyelesaikan perselisiannya itu Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Ulama Indonesia Ulama Indonesia Yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia Atau ulama harumain Yang tinggal di Mekah, Medina Bisa menjadi penengah Di antara mereka Namun Yang menjadi persoalan Adalah Ketidak inginan Dari warga LDI Untuk Menyelesaikan persoalan itu Adapun mantan-mantannya Mereka Semuanya siap Untuk buka-bukaan Di depan majelis ulama Bahkan Di depan Ulama harumain Mereka sangat ingin Ada jawaban Mengenai Siapa yang benar Di antara Akidat takfiria Atau akidat ahli Sunnah Justru Kelompok Islam jamaah Yang berada di bawah Naungan Lembaga Da'wah Islam Indonesia Yang menolak Untuk diselesaikan Persoalanya Mereka menolak Membahas akidat Dengan majelis ulama Maupun ulama harumain Mereka beranggapan Bahwa agama Sudah final Tidak perlu lagi Didiskusikan Pokoknya Toat imam surga Tidak toat imam neraka Menurut mereka Agama itu Untuk diyakini Bukan untuk Didiskusikan Apalagi Diperdebatkan Agama itu Dalam hak Asasi manusia Terserah Iliam mana Bolo Kono Atau Bolo Kene Demikian Klaim Daripada jamaah LDI Klaim yang Otomatis Menafikan Surat Anissa Ayat 59 Di atas Dengan kata lain Surat Anissa Ayat 59 Tidak berlaku Bagi warga Jamaah LDI Karena mereka Tidak mengakui Keilmuan Ulama Di luar jamaah Mereka Meyakini Kemurnian Islam Hanya ada Di kediri Bahkan ulama Makkah Madinah Pun diklaim Sudah tidak Murni lagi Karena memang Ada beberapa Kepahaman Tidak sama Dengan pada Waktu itu Maka Dengan Demikian Memang Mekah Madinah Itu Sekarang Ya Untuk Kepahamannya Atau Hidayahnya Ya Tidak Bisa Diandalkan Tidak Seperti Dulu Kemurnianya Sudah Tidak Murni Seperti Dulu Sudah Beberapa Perubahan Maka Kalau sekarang Ini Misalnya Orang Mencari Hidayah Kesana Ya Tidak Mungkin Ketemu Karena Sudah Perubahan Maka Bersyukurlah Bagi Koum Muslimin Yang Mau Mengamalkan Surah An-Nisa Ayat 59 Yang Ketika Berselisih Dalam Sebuah Perkara Agama Mereka Mengembalikannya Kepada Pedoman Pakamnya Yang Al-Quran Dan As-Sunnah Beruntunglah Bagi Mereka Mereka Yang Mau Mencari Kebenaran Bukan Mencari Cari Pembenaran Sebab Peragama Harus Diasarkan Dengan Ilmu Bukan Atas Dasar Teknik Buta Kita Konsennya Disini Aliran Kepercayaan Seperti Apa Terus Kita Pantuk Kita Awasi Ini Terhadap Ajaran Atau Paham Yang Seperti Ini Yang Merusahkan Masyarakat Sekian Celot Ya Terima 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 kasih.